Aksion Juga ada pulpennya untuk Lihat apa yang penting Oke sudah ya Jauh sudah Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Karena engkau telah memberkati kami Hingga Pak sekarang Sekarang kami ingin berdoa Tuhan Dan setelah itu kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan berkati firman yang akan kami dengar ini Tuhan Supaya bermanfaat bagi kami semua Tuhan terima kasih Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah Firman Tuhan kita hari ini Diambil dari Yeremia 1 Ayat 5 sampai 8 Beginilah firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pendih berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan kita hari ini Nah Tema kita hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah ayo bilang sama-sama Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Oke Abang ceritain dekit tentang Yeremia ini Jadi Yeremia ini sebelumnya adalah anak kecil Tapi sudah dipanggil Tuhan Kata Tuhan itu Sebelum aku membentuk engkau Telah merhaimibomu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah menguruskan engkau Tapi kata Yeremia itu Dia itu gak percaya Dia katanya Ah Tuhan Allah Aku ini belum pandai bicara Sebab aku ini masih muda Tapi Tuhan berfirman kepada Yeremia ini Katanya Janganlah katakan Kamu itu masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Jangan takut Sebab aku menyertai Kamu untuk melepaskan engkau Nah itu ceritanya ya Jadi Yeremia itu Diotos untuk menjadi nabi Bagi bangsa-bangsa Nah itu aja ceritanya Maknanya itu adalah Kita ini masih muda Tetapi Kita harus percaya Bahwa Tuhan itu Selalu menyertai kita Walaupun kita Di apa Di buli Ataupun apapun itu Harus percaya Tuhan itu bisa menyertai kita Dilindungi Dilindungi Contohnya Ini lagi masa pandemi COVID-19 Atau enggak Virus Corona Kita itu jangan takut Haruslah kita percaya Bersama Tuhan Supaya Tuhan Melindungi kita semua Nah Yang abang mau bilang ini adalah Garis bawah itu Yang ayat 8 dulu Karena itu Ayat yang terpenting Untuk firman Tuhan kita hari ini Katanya Janganlah takut Kepada mereka Sebab aku menyertai Engkau Untuk melepaskan Engkau Demikianlah firman Tuhan Oke amin Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih Kami sudah mendengarkan Firmanmu Dan sudah Mengerti Apa yang Tuhan berikan Tadi Tuhan berkatilah Kami semua Tuhan Supaya kami bisa Mengetahui Apa yang Barusan kami Dengar Dan bisa kami Lakukan Tuhan Tuhan terima kasih Mari kita berdoa Bapak kami Kita ucapkan Sama-sama Bapak kami yang di surga Dikutuskanlah Namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi Seperti surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang misalah Kepada kami Dan janganlah Bawa kami Dalam percobaan Kita lupa Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Terima kasih Amin Amin Shalom Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Dadah